Saudara publik terus menyoroti perilaku pamer kekayaan dan jumlah harta yang dianggap tidak wajar milik sejumlah pejabat publik. Tidak hanya mengklarifikasi asal-usul harta dengan jumlah fantastis. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahkan sudah mulai menyelidiki harta janggal sejumlah pejabat publik yang gemar pamer kekayaan. Dan hari ini Saudara Eko Darmanto, mantan Kepala Beacukai Daerah Istimewa Yogyakarta diperiksa oleh KPK. Pemanggilan Eko ini dilakukan usai gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan melalui media sosial miliknya. Mantan Kepala Beacukai Yogyakarta ini melakukan klarifikasi kepada KPK terkait dengan harta kekayaannya yang disorot publik. Namun setelah selesai diperiksa, Eko mengaku sama sekali tidak punya niat untuk pamer harta. Eko beralasan tersebarnya foto-foto dan video dirinya bermewah-mewahan karena ada yang membajak data pribadinya. Di dalam undangan klarifikasi itu pasti kemudian juga dicantumkan di sana silahkan untuk membawa dokumen yang dibutuhkan terhadap harta kekayaan yang sudah dicantumkan di dalam EHK BN. Jadi klarifikasi itu secara teknis data yang dia miliki termasuk yang KPK miliki dari pemeriksaan kemudian di cross-check. Terhadap wajib lapor apakah kemudian sesuai dengan data yang dia masukkan di dalam EHK BN-nya. Nah, kemudian berikutnya dia dilakukan analisis lebih lanjut setelahnya begitu. Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri. Kemudian di framing dan beredarlah yang seperti pekerjaan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Kami pun sempat menelusuri laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN atas nama Eko Darmanto. Dan hasilnya, data dari LHKPN tahun 2021 Eko Darmanto ini sodara memiliki tanah dan juga bangunan senilai 12,5 miliar rupiah. Dan tanah ini sodara ada di Malang berupa hibah tanpa akta dan tanah di Jakarta seluas 327 meter persegi. Lalu juga ada kendaraan yang kemudian dimiliki Eko Darmanto yang tercatat senilai 2,9 miliar rupiah sodara. Di antaranya ada 9 mobil dengan kisaran 150 juta hingga 850 juta rupiah. Dan jika ditotal, harta Eko Darmanto mencapai 15,73 miliar rupiah. Namun, Eko Darmanto juga tercatat memiliki utang sebesar 9 miliar rupiah. Hingga total harta kekayaan akhir sebesar 6,72 miliar rupiah. Lalu berbicara langkah KPK terhadap dugaan harta tak wajar pejabat publik. Hari ini, KPK juga menaikkan status pemeriksaan harta bantan pejabat pajak Rafael Aluntrisambodo menjadi penyelidikan. Nah, penyelidikan terhadap harta kekayaan Rafael dilakukan pasca pemeriksaan LHKPN terhadap Rafael. Setelah statusnya jadi penyelidikan, maka KPK ini bisa lebih dalam menelusuri kepemilikan harta. Baik yang tertulis di LHKPN, juga yang tidak tercantum di LHKPN. Kemarin kan sudah disampaikan, termasuk untuk RAT tentu juga akan berikutnya dilakukan juga klanifikasi lebih lanjut mengenai data yang sudah dibutuhkan oleh tim LHKPN. Terlebih sekarang sudah naik dalam proses penyelidikan. Tentu bisa lebih dalam tim KPK untuk lebih meriksa lebih jauh terhadap kepemilikan harta yang di LHKPN atau kemudian di luar dari LHKPN. Tidak hanya itu saudara, KPK juga telah mengantongi dan juga memburu nama konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael Aluntri Sambodo. Adapun konsultan pajak itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Sebagai informasi kepada Anda, nomine ini merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyamarkan harta kekayaan mereka dengan cara pelaku ini melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Dan yang mengejutkan lagi, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK juga memblokir ada 40 rekening milik Rafael Aluntri Sambodo yang mutasi rekeningnya hingga 500 miliar rupiah saudara. PPATK mengungkap, tak hanya rekening milik Rafael yang diblokir melainkan rekening milik anggota keluarga Rafael, ada juga individu lain, hingga badan hukum. Nah, kami juga mencoba menelusuri harta kekayaan Rafael dari tahun ke tahun dan yang membuat publik mengucap, wow! Setidaknya, dalam 10 tahun terakhir, harta Rafael ini naik secara drastis hingga 35,7 miliar rupiah. Kami hadirkan kepada Anda, ini di tahun 2011 saja, harta Rafael mencapai 20,4 miliar rupiah. Dan yang terbaru, di tahun 2021, hartanya ini naik secara drastis menjadi 56,1 miliar rupiah. Sangat signifikan, saudara. Nah, di antara transaksi dan kepemilikan harta, Rafael Aluntri Sambodo juga diketahui memiliki aset berupa rumah mewah yang berlokasi di kecamatan Umbul Harjo, kota Yogyakarta. Rumah mewah ini diketahui dibangun 3 tahun yang lalu dan diperkirakan luasnya mencapai 2.000 meter persegi. Selain rumah, Rafael juga memiliki sebuah restoran di kawasan Timohokota, Yogyakarta. Nah, aset Rafael Aluntri Sambodo juga diketahui ada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, saudara. Pengembang perumahan Green Hill Residen mengaku bahwa Rafael Aluntri Sambodo adalah salah satu dari empat pemilik perumahan mewah itu. Bahkan, nama istri Rafael, yakni Ernie Mika Torondek, tercatat memiliki saham perumahan elit ini. Sebelumnya, saudara, viral di media sosial unggahan foto pamer harta oleh mantan Kepala Kantor Beacukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Nah, soal ini, Kementerian Keuangan telah meminta Dirjen Beacukai membebas tugaskan pejabat Beacukai yang bersangkutan karena dianggap melanggar kepatutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menegaskan, kalaupun gaya hidup hedonis bukan ditunjukkan oleh pejabat di lembaga yang ia pimpin, itu tetap saja melanggar kepatutan. Ada juga, saudara, kita lihat bersama kos-kosan yang tercatat nama anak Rafael Mario Dandi Satrio. Nah, kos-kosan ini terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Harga sewanya, saudara, 3,5 juta rupiah per bulan ya. Saat kami konfirmasi, KPK membenarkan soal adanya aset tersebut dan KPK menyatakan aset tersebut sudah dilaporkan oleh Rafael Aluntri Sambodo. Karena kepemilikan harta Rafael menjadi kritikan dan sorotan publik, Rafael dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak. Setelah itu, Rafael bahkan sempat mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil di Ditjen Pajak. Namun, Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael. Alasannya, karena berdasarkan peraturan PNS yang asal usul hartanya masih dalam proses pengusutan, tidak boleh mengundurkan diri. Pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu, kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri Saudara RAT ditolak. Presiden Jokowi Dodo pun menyentil perilaku pejabat yang gemar sekali pamer harta, kuasa, dan hedonisme. Menurut Presiden, rakyat pantas saja kecewa karena layanan yang diberikan ini kurang baik, diperburuk dengan perilaku pejabat yang jumpawa pamer harta. Karena itu, Presiden memberi peringatan yang sama untuk pejabat di semua instansi pemerintahan, termasuk meminta para menteri dan pimpinan lembaga mendisiplinkan anak buahnya. Menurut saya, pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya beri lakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuasa, pamer kekayaan, edonis. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya. Tabiat buruk pejabat pamer harta bahkan ternyata jumlahnya akrobat berkali-kali lipat perlu ditelusuri asal-usulnya. Jika memang asal-usul halal, pasti tidak akan ada yang menyoal. Jangan sampai pajak dari keringat rakyat disalahgunakan oleh gaya hidup mewah. Okdum Pejabat